Halo Sobat Goplog, salam perkenalan. Kami dari Goplog Asik Channel. Kali ini kita berada di segmen Baca Buku. Kali ini kita akan membaca buku dari Ahmad Tohari dengan judul Orang-orang Proyek. Mari kita baca. Orang-orang Proyek, sebuah novel dari Ahmad Tohari. Bagian pertama, pagi ini sungai Cibawor kelihatan letih. Tiga hari yang lalu hujan deras dihulu, membuat sungai ini banjir besar. Untung sudah jadi watak sungai pegunungan, banjir yang terjadi berlangsung cepat. Air yang semula jernih mulai mengeruh di pagi hari. Meninggi dan segera menggelora setengah jam kemudian. Cibawor seperti sedang digelontor dari hulu dengan bah besar yang pekat berlumpur serta membawa segala macam sampah dari sandal karet, bekas botol plastik, batang pisang, sampai batang mahoni. Banjir kali ini memang besar. Setelah air surut, hanya beberapa jam kemudian, Banyak sampah tersangkut di ranting pepohonan. Pada tebing yang curam, tampak ada rumputan, dan pakis-pakisan tercerabut oleh derasnya air. Dinding cadas yang tergerus. Pada bantaran yang landai, banjir telah menutupi hamparan lahan pertanian dengan lumpur, batu, dan pasir. Ada pohon cengkring, proboh, karena tanah miring tempatnya berpijak longsor. Akarnya mencuat ke atas seperti tangan-tangan yang ingin menggapai sesuatu untuk bertahan. Tapi pohon embulu itu masih kukuh di sana. Mungkin karena ia tumbuh di tanah cadas, serta terlindungi batu-batu besar. Maka meski banjir sempat menyentuh ujung-ujung rantingnya yang bergantung di atas air, pohon itu bergeming. Bahkan embulu yang sudah sangat tua itu masih tetap memberi rasa aman bagi burung-burung emprit yang bersarang pada ujung-ujung ranting yang menggantung itu. Mereka ikut terayun-ayun bersama goyangan ranting ketika angin bertiup. Dan mereka tetap berkejaran, mencicit, tak peduli air di bawahnya belum sepenuhnya surut seperti sediakala. Ketenangan di bawah pohon embulu itu seakan diberi bobot lain oleh kedatangan seorang pemancing tua. Lelaki itu telah lama menjadikan kerindangan pohon embulu di tepi sungai Cibawar itu sebagai tempat yang paling disukai. Memancing di tempat itu adalah berkawan dengan keheningan, dengan semilir angin, dengan lambayan ranting-ranting yang mengayun di atas air, atau cericit burung-burung emprit. Dan bila air sedang jernih, naungan pohon embulu itu juga memberi kesempatan orang melihat bayangan langit serta kelebat burung layang-layang. Pada saat demikian, pemancing tua itu merasa dirinya benar-benar hadir dan ikut berdenyut dengan alam di sekitarnya. Tapi pagi ini lelaki tua itu tanpa ragu. Dia tidak segera memasang pancingnya, lalu duduk di batu seperti biasa. Dia tetap berdiri dan menatap ke permukaan air. Mengerenjitkan alis, lalu menurunkan kantong perkakas lusuh yang disandangnya. Duduk di atas batu pada tempat yang paling nyaman, lalu mengeluarkan sesuatu dari kantong lusuhnya. Bukan pancing, melainkan seruling bambu, sementara pancingnya tetap tinggal dalam kantong. Kukira air sudah kembali jernih, ternyata masih keruh, gumam lelaki itu. Mungkin kepada burung-burung emprit di atas kepalanya. Kalau air masih keruh seperti ini, percuma saja aku memasang pancing. Lalu dengan jarinya yang tampak kering, lelaki itu mengatur cincin serulingnya. Dengan menekan cincin yang terbuat dari serpih bambu itu lebih dalam. Dia ingin membuat suara serulingnya selirih mungkin. Dia memang selalu ingin meniup seruling hanya untuk didengar sendiri. Dia tidak bermaksud mengalunkannya untuk orang lain. Bahkan kalau bisa telinga sendiri pun tak perlu mendengar. Karena suara serulingnya ditujukan langsung untuk jiwa. Ketika ujung-ujung ranting yang menggantung itu mulai bergoyang oleh sentuhan angin. Ketika burung-burung kecil itu mulai mencicit-cicit di seputar sarang mereka. Dari bawah kerindangan pohon embulu itu, samar-samar mulai terdengar alunan seruling. Demikian samar sehingga ketika angin bertiup kencang, suara itu luluh oleh desah angin yang menerobos dedaunan. Pemancing tua itu dengan serulingnya sedang asik berdendang sendiri. Alunan itu membawanya mengembara ke ruang jiwa dengan rasa yang amat mendalam. Dia merasa melayang, bersentuhan dengan puncak kesadaran dan dari sana dia merasakan hadirnya kearipan semesta. Kearipan itu yang dia sendiri sulit menjelaskannya. Sering terasa hadir dan membuatnya begitu tenang, genap, mapan, ayem. Seperti ayemnya anak yang sedang digendong emak. Atau ayemnya anak bermain petak umpet dan berhasil mencapai litbongan. Ya, orang yang sudah litbong adalah mereka yang tenang karena sudah berhasil mengenal dan berdamai dengan diri sendiri. Dengan duduk bersandar pada batu besar, dengan mata setengah tertutup, pemancing tua itu terus mengalunkan serulingnya. Halus dan menyapa puncak-puncak rasa. Mungkin karena benar-benar larut dalam perjalanan batin yang sangat mengasihkan. Dia tak menyadari ada orang lain hadir hanya beberapa langkah di sampingnya. Si pendatang, laki-laki muda dengan sepatu kulit dan baju katun lengan panjang. Dengan perkakas radio terselip di pinggangnya. Tidak segera menyatakan kehadirannya. Ia pun kelihatan larut dalam getaran irama seruling yang ditiup patua. Kalau tidak karena topinya, hampir jatuh oleh embusan angin. Sehingga dia harus membuat gerakan yang nyata. Pemancing itu tak akan melihatnya. Dan suara lembut seruling pun mendadak berhenti. Sejenak lenggang. Wah, bagus sekali. Tak tahunya Pak Tarya pandai main suling. Eh, Mas Kabul. Aduh, saya jadi malu. Aduh, kok Anda sampai di tempat terpencil ini? Jujur saja, karena... Meskipun hanya lamat-lamat, saya mendengar suara serulingmu. Ah, saya malu. Saya kan hanya tukang mancing. Dan Anda insinyur. Pelaksana pembangunan jembatan. Kok Anda mau ngumpul dengan saya di tempat yang kurang pantas ini? Apa Pak Tarya keberatan? Kalau begitu, maafkan. Saya telah mengganggu keasikan Pak Tarya. Tidak apa-apa, Mas. Wong saya di sini juga sedang merasa buntuk. Dari rumah sih mau mancing. Tapi sampai di pinggir kali ini, ternyata air masih keruh. Yah, terlanjur sudah pergi dari rumah. Maka daripada tak berbuat apapun, main seruling. Main seruling jadinya. Tapi tiupan seruling Pak Tarya sungguh enak didengar. Saya tidak mengira Pak Tarya bisa main sebagus tadi. Ah, saya jadi malu. Yah, sampean. Tidak tahu saya suka main seruling. Karena kita belum lama berkenalan. Sampean pendatang. Dan saya orang sini asli. Kalau bukan karena proyek pembuatan jembatan di hilir itu, mungkin kita takkan pernah bertemu. Yah, sampai beberapa hari yang lalu, saya hanya tahu Pak Tarya tukang mancing. Tapi kini saya sudah dapat informasi yang lebih lengkap. Bahwa sebetulnya, Pak Tarya adalah pensiunan pegawai kantor penerangan. Selain itu, Pak Tarya ketika muda, pernah lama mengembara ke Jakarta. Iya kan? Informasi itu sedikit benarnya. Tapi banyak salahnya. Tak ada gunanya menutup-nutupi jati dirimu, Pak. Malah ada orang bilang, ketika berada di Jakarta, Pak, Pak Tarya pernah bekerja di penerbitan. Jadi wartawan. Ah, cuma sebentar. Pak Tarya tak menuruskan kata-katanya. Di tempat ini saya juga bertemu teman lama. Kepala desa ini dulu teman saya sekampus. Begitu. Jadi Pak Besar yang kades itu dulu teman kuliah sampean. Ya, cuma lain jurusan. Saya di teknik. Dia di sospol. Dia teman diskusi yang baik. Eh, cerita yang lain, Mas. Saya tergoda untuk bertanya. Mengapa pagi ini Anda berada di sini? Bukankah tempat ini hanya pantas didatangi tukang mancing seperti saya? Begini, Pak. Tadi saya sedang melihat-lihat lokasi pembangunan jembatan. Tahu kan? Banjir kemarin dulu telah merusak persiapan pembuatan tiang jembatan. Saya menyusuri tepian sungai ke arah hulu tanpa tujuan tertentu. Sampai saya mendengar sayup-sayup serulingmu. Lupakan soal seruling. Saya lebih tertarik bicara tentang banjir kemarin dulu itu, Mas. Saya tahu. Bung saya malah ikut nonton. Dah sehat ya, Mas? Saya melihatnya sejak bah datang. Ketika ada pohon mohoni besar hanyut dan tersangkut di tiang panjang yang baru ditanam, semua orang jadi tegang. Semula tiang itu tetap tegak. Namun ketika datang lagi pohon-pohon yang hanyut dan ikut menekan, tiang panjang itu berlahan-lahan miring. Itulah yang membuat saya tertekan. Pusing. Karena beton panjang sudah miring. Pekerjaan harus diulangi dari awal lagi. Nah, bila kau merasa pusing, Pak Tarya, kau bisa menghibur diri dengan main seruling. Tapi saya, oh begitu rupanya. Sampean pusing karena banjir telah merusak pekerjaan sampean. Dan kerusakan itu membuat kerugian yang cukup besar serta memberi beban batin karena hasil kerja beberapa hari dengan biaya jutaan lenyap seketika. Tapi, Mas Kabul, banjir adalah urusan alam. Jadi buat apa disesali dan dibuat sedih? Nah, karena kerugian itulah sesungguhnya bisa dihindarkan bila awal pelaksanaan pembangunan jembatan itu ditunda sampai musim kemarau tiba beberapa bulan lagi. Itulah rekomendasi dari para perancang. Namun, rekomendasi itu diabaikan. Konon demi mengejar waktu. Maksudnya, penguasa yang punya proyek dan para pemimpin politik lokal mengendaki jembatan itu selesai sebelum pemilu. Karena saya kira peresmiannya akan dimanfaatkan sebagai ajang kampanye Partai Golongan Penguasa. Menyebalkan. Dan inilah akibatnya bila perhitungan teknis ilmiah dikalahkan oleh perhitungan politik. Hehehe, Pak Tarya tertawa. Ya, karena saya maklum meski sudah tua dan jelek saya ini pensiunan pegawai negeri. Jadi saya tahu, ya begitulah budaya kekuasaan di negeri kita. Bahkan saya juga bisa menebak tidak semua teman sampean kini sedih. Karena kerugian akibat banjir itu bisa dijadikan alasan untuk meminta biaya tambahan. Dan hal ini berarti kesempatan baru untuk menggelembungkan anggaran proyek. Ah, kami rakyat kecil tahu kok. Apa arti penggelembungan biaya bagi orang-orang proyek? Eh, maaf. Mulut saya ini latah. Hehehe. Kabul tersenyum dan mengangguk-angguk. Tapi wajahnya menampakkan rasa masjul. Hatinya serasa tertusuk. Tawa Pak Tarya terasa sebagai sindiran yang justru lebih menghunjam. Ya, bukankah Kabul sendiri orang proyek? Tapi dengan caranya sendiri Pak Tarya ingin mengatakan orang-orang proyek adalah manusia-manusia yang suka main curang, korup dengan berbagai cara dan gaya. Tapi apakah Pak Tarya salah? Jujur, Kabul merasa sindiran halus Pak Tarya lebih banyak benarnya. Atau benar semua bila aku, Kabul, ikut-ikutan suka makan uang proyek. Tapi bagaimana meyakinkan Pak Tarya bahwa aku tidak ingin seperti mereka? sepi sehingga terdengar desis air yang menembus celah-celah batu tempat Kabul dan Pak Tarya duduk dan desau angin yang mengembus kerindangan pohon embulu. Entahlah, sepi itu memanjang. Sampai terdengar radio di pinggang Kabul berbunyi. Lelaki itu bicara dengan seseorang entah di mana, lalu bangkit dan minta diri. Pak Tarya, saya harus kembali ke kantor proyek. Padahal Kijo, kepala proyek memanggil saya. Rupanya dia sudah tiba dari kota. Kapan-kapan kita ngobrol lagi? Baik, anak muda, hati-hati, masih banyak lumpur. Jangan sampai terpleset. Pak Tarya memperhatikan kepergian Kabul sampai lelaki muda itu lenyap ke arah hilir melewati tepian sungai yang berbatu-batu. Anak pandai, pikir Pak Tarya. Kalau tidak, mustahil lelaki semuda itu dipercaya menjadi kepala pelaksana pembangunan jembatan yang bernilai ratusan juta atau bahkan miliaran dan wajahnya bersih. Sorot matanya terasa memancarkan kesederhanaan atau kesejatian. Ah, nanti dulu. Toh dia bagian dari mereka, orang-orang proyek. Kembali terpencil sendiri. Pak Tarya menoleh kiri-kanan. Air sungai Cibawor tampak mulai berkurang keruhnya. Sebagai pemancing, kawakan Pak Tarya tahu. Pada tingkat kekeruhan seperti itu, jenis-jenis ikan bertaji sudah bisa dipancing. Namun entahlah, Pak Tarya tidak juga tergerak untuk menyiapkan pancingnya. Dia malah meraih kembali seruling yang sejak tadi tergeletak di atas batu di samping tempat duduknya. Dan suara yang lembut dan samar kembali mengalun. Iramanya menyapu batu-batu. Pucuk-pucuk pinang ikut mengalir bersama air sungai Cibawor. Lalu berbaur dan melayang bersama desu angin. Dengan mata setengah terpejam, Pak Tarya terus meniup serulingnya. Jemari yang mulai mengering itu seperti bergerak atas perintah suasana untuk mengolah bunyi yang ikut mendukung keterduhan di bawah pohon bulu itu. Pak Tarya terlenak. Namun jiwanya melayang meniti suara seruling. Menembus masa lalu dan hadirnya bayangan jembatan. Ya, jembatan yang 40 tahun lalu masih berdiri megah. Namun kemudian sengaja diledakkan pada tahun 1948. Para pemuda menghancurkan jembatan itu dalam usaha menghambat laju tank-tank tentara Belanda yang mengejar mereka. Ah, itu semangat para pejuang muda yang bisa dimengerti. Masalahnya, semangat dan patriotisme orang-orang muda itu minta tumbal nyawa Ayah Pak Tarya. Ayah Pak Tarya, guru sekolah desa, mencoba meyakinkan para pemuda pejuang agar mereka tidak meledakan jembatan itu. Menurut Pak Guru itu, bila jembatan diledakan, kerugian akan lebih besar daripada keuntungannya. Dampak penghancuran jembatan akan lebih merugikan penduduk dalam jangka panjang. Karena sikapnya itu, Ayah Pak Tarya malah dianggap sebagai kolaborator Belanda. Dan hukuman yang diterimanya pun khas hukuman masa revolusi. Ayah Pak Tarya ditembak mati oleh para pemuda yang dicintainya ditubir jembatan yang kemudian mereka ledakan. Sampai kapanpun keberutalan itu meski mengatasnamakan semangat revolusi 1945 tak terlupakan oleh Pak Tarya. Sakit hati atas perilaku yang diterima Ayahnya selama bertahun-tahun tetaplah bertahan dalam dadanya. Untung beban sakit itu sedikit demi sedikit terobati oleh kebenaran kata-kata Ayahnya sebelum ditembak mati. Akibat hancurnya jembatan itu, beberapa desa terputus hubungan dari dunia luar. Pasar Wage di selatan sana, juga pasar hewan di dekatnya lambat laun mati. Dan setelah terisolasi hampir 40 tahun, beberapa desa di seberang bekas jembatan itu menjadi wilayah yang tertinggal hampir di segala bidang. Kini di tempat yang sama akan dibangun jembatan baru. Dan entahlah, tiba-tiba Pak Tarya merasa Al-Barafum ayahnya hadir. Mula-mula hanya wibawanya yang datang bersama angin dingin. Kulit Pak Tarya merinding. Lalu sosok lelaki yang telah meninggal puluhan tahun itu membayangkan kian jelas. Kemudian terdengar tawanya. Pak Tarya tersentak sehingga seruling di tangannya jatuh. Ah, apa saya mimpi. Mungkin. Atau lebih baik berhenti main suling. Pak Tarya menarik nafas dalam-dalam. Oh, tercium bau lumut. Mata Pak Tarya berbinar. Gejala ini membuat Pak Tarya tahu air sungai Cibawor sudah benar-benar jernih tanpa dia harus meyakinkan diri dengan matanya. Bau lumut adalah bau air jernih. Dan Pak Tarya merasa sangat pasti akan ada yang harus dilakukannya saat itu. Memasang pancing, mengulur gagang pancing teleskopik, tali nilon tipis, mata kail, dan menyiapkan pelampung. Beres. Lalu kali yang sudah berumpun dilemparkan ke permukaan air pada tempat yang tenang. Pelampung bergerak, terseret, timah, pemberat, lalu berhenti dan tegak. Ada capung kecil terbang mengejar lalu hinggap di atas pelampung itu dan membuatnya sedikit bergoyang. Tibalah saat pemancingan menemukan makna yang sebenarnya. Yakni ketika perasaan pemancing mulai terlibat dalam penantian atau harapan akan adanya ikan menelan umpan di ujung mata kailnya. Kemudian harapan itu akan meningkat menjadi ketegangan yang sangat mengasihkan bila pelampung kailnya bergerak-gerak. Puncak makna permancingan tiba ketika gagang disentak dan nyata ada ikan yang kena. Akan terjadi tarik ulur antara ikan dan pemancing. Yang sesungguhnya adalah tarik ulur antara harapan berhasil dan kecemasan terhadap kemungkinan gagal. Inilah makna itu. Bukankah keterlibatan dalam tarik ulur antara harapan berhasil dan kemungkinan gagal sangat memenuhi kebutuhan dasar manusia bermain? Homo Ludens. Boleh jadi itulah yang dialami Pak Tarya ketika dia melihat pelampung kailnya bergerak-gerak. Kemudian lenyap dari permukaan. Lalu dengan gerakan yang sangat enak dipandang, Pak Tarya mengayunkan gagang ke belakang dan langsung terasa ada gerakan memberontak di ujung tali pancingnya. Seekor ikan tawes kena karena agak besar diperlukan waktu 10 menit untuk membuat ikan itu kehabisan tenaga. Setelah diciduk dengan jaring, Pak Tarya mengamati ikan itu lalu melepaskannya kembali ke air. Perutmu buncit berisi ribuan telur. Atau karena bagi Pak Tarya, kenikmatan dan kepuasan memancing tidak ada pada enaknya menyantap ikan melainkan pada tercapainya harapan dan tersingkirnya kegagalan yakni sport psikologis yang baginya sangat mengasihkan atau apalagi entahlah. Tapak proyek pembangunan jembatan Sungai Cibawor terletak di tengah bulak di wilayah kosong. Di sekeliling tempat itu tak ada rumah penduduk, hanya ada hamparan tanah pertanian yang kering dan hutan bambu. Namun setelah pembangunan dimulai, tempat itu menjadi ramai. Beberapa bedang didirikan sebagai kantor proyek serta gudang darurat atau asrama darurat para pekerja. Lampu-lampu yang sangat kuat yang dinyalakan dengan generator besar menerangi areal proyek. Di siang hari, proyek itu menjadi kota kecil di tengah bulak yang sepi dan kering. Dan bila matahari telah tenggelam, proyek seakan berubah menjadi pasan malam bagi penduduk kampung di sekitarnya. Lebih dari 100 orang resmi bekerja di situ. Mereka adalah tukang batu, perancang besi, mandor, beberapa insinyur sipil, dan kuli-kuli. Operator alat berat, sopir-sopir truk, dan kernetnya. Pereman-pereman kampung, dan pensiunan tentara yang direkrut menjadi satpam. Warung-warung juga bermunculan. Rokok, minuman, dan nasi rames bisa dibeli. Juga obat nyamuk atau aspirin, bakso, dan jamu pegalinu, rujak, atau es cendol. Maksumeh perempuan Tegal juga datang dengan warung nasinya. Maksumeh yang wartegnya ada di mana-mana tak pernah absen dalam setiap proyek. Di proyek jembatan sungai Cibawar itu, bangunan warung Maksumeh yang terbesar. Pada malam hari, warung Maksumeh terang-benderang oleh cahaya lampu pompa. Pada malam minggu, warung itu lebih ramai karena para pekerja mingguan baru menerima gaji. Mereka yang terlibat di proyek itu datang dari berbagai latar budaya maupun kesukuan. Ada operator alat berat bernama Siringo Ringo. Ada mandor bernama Kang Acep. Ada pemasok bahan bangunan bernama Atai. Juga ada sopir hutauruk, tukang batu bejok, atau tukang las cakmun. Maksumeh membawa barisan pelayan warungnya Sri Mita dan Sonah. Ketiganya baru belasan tahun. Tidak hanya terampil menjadi juru saji, melainkan juga pandai menjual senyum. Kadang pada sore atau malam hari ketika ada kerja lembur, datang juga tante anak, banci yang pandai main mata, main goyang, dan main kecerek, sambil nyanyi dangdut atau lagu-lagu bergaya ludruk. Suara jantan yang tidak padu dengan penampilan ketanteannya terasa sebagai kejanggalan, segar yang justru menjadi hiburan orang-orang proyek. Penduduk setempat menganggap proyek itu dambaan lama yang mulai terwujud, atau, dan ini sangat mungkin, tontonan saja. Maka semuanya gembira. Mereka sering berbondong ke proyek, terutama sore hari, meski sekedar untuk melihat sesuatu yang baru. Semua orang merasa mendapat hiburan atau harapan, kecuali Paman Marta Satang. Lelaki yang sudah belasan tahun mengoperasikan rakit penyeberangan dekat tapak proyek, yakni mata pencahariannya akan hilang bila jembatan sudah selesai dibangun. Untung kesedihan Paman Marta Satang sedikit berkurang karena anak lelakinya bisa ikut bekerja sebagai kuli batu proyek. Pak Tarya, pemancing tua yang gemar bermain seruling, untuk sendiri itu tinggal agak jauh. Namun, dia selalu melewati proyek setiap kali pergi memancing di bawah pohon arah ke hulu. Atau Pak Tarya malah singgah untuk sekedar melihat-lihat. Maka dia jadi kenal Mas Kabul, pelaksana proyek. Ada kalanya juga Pak Tarya masuk ke warung Masume, minum kopi, menikmati senyum dan tawa segar gadis-gadis pelayan. Ya, apa salahnya menikmati senyum gadis-gadis bagi lelaki yang sudah bisa menerima dengan damai kehadiran impotensi dalam dirinya. Bagi Pak Tarya, impotensi ternyata bisa juga dinikmati. Yakni, sebagai ruang di mana kenangan akan kemudaannya dulu terasa lebih manis dan lebih mengesankan untuk diingat. Namun, ketika pergi memancing, sore ini Pak Tarya tidak singgah ke warung Masume. Ketika melintas dekat proyek Pak Tarya, melihat Kabul melambaikan tangan. Tunggu, Pak Tarya, saya ikut. Pak Tarya tersenyum. Wah, saya tidak enak, Mas. Nanti saya dibilang mengajak-ngajak sampean meninggalkan pekerjaan. Ini jam 4 sore, saya ingin cari kesegaran. Dan saya, toh, tidak harus mengawasi pekerjaan ini terus-menerus. Baiklah, ayo. Kebetulan saya selalu membawa kail cadangan. Mas Kabul bisa memancing? Saya akan mencoba. Sekali lagi, batu-batu besar di pinggir Cibawor yang dipayungi kerindangan pohon mbulu, besar menyediakan tempat bagi Pak Tarya dan Kabul. Keduanya memasang pancing. Pak Tarya membantu temannya yang tak berpengalaman. Angin sore terasa sejuk. Air begitu jernih, bau lumut. Kisaran air menembus celah bebatuan menimbulkan bunyi desir halus. Ada kepiting merambati tebing. Datang bengkarung. Kedua binatang itu berhadapan. Dan kelihatannya seperti akan saling serang. Tapi kepiting mengalah lalu cepat menyelam. Ada suara mencicit dari sarang burung emplit di ujung ranting yang mengayun di atas permukaan sungai. Telur mereka sudah menetas. Ketika angin bertiup sedikit kencang, buah mbulu berjatuhan dan meninggalkan bunyi lirih. Plung, plung, plung. Lalu terjadi lingkaran-lingkaran riak di permukaan air. Ketika lingkaran-lingkaran yang membesar itu saling benturan, terbentuklah lukisan geometris yang ajaib. Hanya sesaat. Pak, aku ingin mendengar suara serulingmu. Ujar kabul setelah meletakkan gagang pancingnya. Aduh, maaf dek. Seruling memang selalu saya bawa. Namun kalau diminta, saya malah kehilangan semangat. Loh, kenapa? Ya, begitulah. Bagi saya, kemauan bermain seruling hanya bisa datang dari dalam. Kalau diminta, wah tidak bisa. Waduh, sayang sekali. Padahal saya sungguh ingin mendengar serulingmu lagi. Tapi baiklah, kalau tak mau main seruling sebagai gantinya, Pak Tarya harus menjawab pertanyaan saya. Mau. Pertanyaan apa? Kalau sulit, saya tidak bisa. Mudah saja. Mengapa beberapa penduduk di sini suka menyuap kuli-kuli untuk mendapat atau tepatnya dicurikan semen? Mendapat pertanyaan yang tak terduga, Pak Tarya mengerutkan dahi. Begitu? Pura-pura tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Nah, sekarang sudah tahu kan? Ya. Pak Tarya batal menjawab pertanyaan Kabul karena pancingannya mengena. Tali digulung dalam gerakan yang anggun dan seekor ikan putihan menggelepar di ujungnya. Pak Tarya melepas ikan itu dari mata kail lalu melemparkan kembali ke air. Kamu masih terlalu kecil. Tahun depan kamu saya pancing lagi. Janji ya? Kabul tersenyum mendengar gumam Pak Tarya. Oh maaf, tadi Mas Kabul tanya apa? Ah, saya ingat ada orang kampung ingin mendapat semen dari proyek ini dengan cara menyuap kuli-kuli. Ya, tanpa maksud membela sesama saudara sekampung, bukankah mereka tak bisa merugikan proyek tanpa kerjasama dengan orang dalam? Bukan? Ya, tapi kan selama ini saya menganggap orang kampung lugu, bersih, tidak melik terhadap barang orang lain. Hehehe, itu dulu Mas Kabul. Sekarang lain. Sekarang orang kampung menganggap misalnya mengambil asfal dari pinggir jalan adalah perkara biasa. Bila ketahuan, ya mereka akan membelikan rokok buat Pak Mandor. Selesai. Atau mereka tak akan merasa bersalah karena menebang kayu jati di perkebunan negara. Karena mereka tahu banyak pagar, makan, tanaman. Jadi, kalau kuli-kuli Anda mencuri semen dan orang kampung jadi penadahnya, apa aneh? Taruhlah tidak aneh. Tapi pertanyaannya tetap, mengapa hal itu menjadi tidak aneh? Pak Tarya terkekeh. Ah, Mas Kabul pura-pura lupa bahwa pada dasarnya kebanyakan orang masih dilekati watak primitif, yakni lebih mementingkan diri sendiri alias serakah. Itu primitif. Nah, iya kan? Pak Tarya tertawa lagi. Tapi Kabul diam. Alisnya terasa berat. Ada rasa kecut di hati ketika menyadari apa yang dimaksud Pak Tarya bila dirangkai dengan angka kebocoran anggaran proyek yang konon mencapai 30-40% itu. Primitif, mementingkan diri sendiri. Serakah. Itulah akal persoalannya. Rasanya memang begitu. Dan bila si primitif adalah orang kampung di sekitar proyek yang miskin dan kurang terdidik, harap maklum. Namun, kalau si primitif tadi adalah menteri, dirjen, kakanwil, dan seterusnya, apa mereka tidak mencak-mencak bila dikatakan primitif? Jangan melamun, Mas Kabul. Lihat pancingan sampean. Dalam gerakan yang gegap dan lucu, Kabul menyentak pancingannya karena pelampung bergerak-gerak. Kosong, Pak Tarya tertawa. Jadi dalam soal mancing, insinyur bisa kalah dari saya. Iya kan? Keduanya tertawa. Kemudian, diajari Pak Tarya, Kabul memasang umpan di ujung kail dan melemparkannya kembali ke air. Ada suara keciprak ikan menyambar daun jagung yang hanyut. Ikan-ikan kecil berlompatan ke udara karena dikejar balong. Ikan pemangsa yang ganas. Agak ke tengah. Burung layang-layang menyambar air. Begitu cara mereka minum. Dan kedua pancing yang ditunggui Pak Tarya dan Kabul diam terus. Tidak. Karena tiba-tiba pancingan Pak Tarya tertarik cepat dengan sentakan kuat. Pak Tarya dengan cekatan membalasnya. Blas, tali putus. Pak Tarya kecut. Namun kemudian tawanya berderai. Memancing memang spor jantung yang berdebar ketika pertanyaan. Tarungan antara berhasil dan gagal sedang berlangsung. Kali ini kau gagal Pak. Hehehe. Iya. Tapi spor jantungnya sudah saya nikmati. Hehehe. Anda tahu ikan apa yang tadi menarik pancinganku? Mana saya tahu. Namanya ikan baceman. Catfish. Dia memang sangat kuat. Dan tali yang kupasang memang bukan tandingannya. Kok Pak Tarya tahu dia ikan baceman? Hehehe. Dari caranya menarik pancing. Masing-masing ikan punya gaya sendiri. Jadi bisa dikenali jenisnya. Meskipun mereka masih berada di dalam air. Kabul tersenyum. Dan tambah yakin dalam soal mancing, Pak Tarya memang sangat berpengalaman. Burung layang-layang yang menerpa permukaan air makin banyak. Di antara burung-burung itu malah tampak juga kelelawar. Pertanda hari semakin sore. Dari bawah pohon embulu itu terdengar suara kesibukan proyek meredah. Derung mesin truk pengangkut material makin jarang. Hanya derung generator. Dan dentum godang kuli yang sedang memecah batu kali sudah berhenti. Rasanya sudah waktunya pulang, mas. Pulang? Ya, bila dituruti sih. Yang namanya mancing sampai malam pun saya mau. Tapi saya sudah tua. Sudah percaya tidak semua keinginan harus dituruti. Lagi pulang sampean harus mandi. Harus ini itu. Jadi, ayolah. Patarya dan Kabul sama-sama mengemasi pancingan masing-masing. Setelah beres, kedua perkakas itu dimasukkan ke kantong lusuh yang selalu menjadi bagian penampilan Patarya. Selanjutnya, mereka meninggalkan batu-batu besar di bawah pohon embulu itu. Menyusuri tepian sungai Cibawor. Lalu muncul sedikit di hulu proyek. Sepi, kecuali suara generator. Para pekerja siap beristirahat. Kuli-kuli mandi di sungai. Tapi ada truk datang mengusung pasir. Dan lampu pompa di warung maksume sedang dinyalakan. Mas Kabul, banyak orang bilang Anda masih bujangan. Betul. Eh, tapi maafkan mulut saya yang usil ini. Kabul tertegun sejenak. Lalu tersenyum. Pertanyaan Patarya memang usil. Ah, tapi semua orang proyek memang sudah tahu dia bujangan. Kalau iya, Patarya mau mencarikan saya istri. Saya lihat banyak gadis di sini cantik-cantik. Atau Patarya sendiri punya kemenangan. Hehehe, tidak sejauh itu, mas. Saya cuma mengikuti semacam nilai budaya kita. Bila ada lelaki sudah cukup, dewasa, dan mapan. Selalu kita ingin bertanya, mengapa belum kawin? Itu saja. Dan Sampean punya keinginan menjawab pertanyaan itu. Kabul kelihatan kecut. Senyumnya janggal. Ya, dulu ketika masih kuliah, saya pernah juga pacaran. Waktu itu mungkin semua orang yakin kami akan segera menikah. Namun ternyata tidak. Pacar saya mundur. Mungkin karena saya terlalu banyak kehilangan waktu. Untuk demonstrasi menentang kerunyaman kampus. Atau diskusi-diskusi dengan anak-anak yang pintar. Ah, saya sendiri merasa saya memang pantas ditinggalkan pacar. Oh, jadi dulu Anda aktivis? Mungkin iya, tapi tak bisa lanjut. Karena saya harus cari uang untuk menghidupi ibu yang sudah sendiri dan adik-adik. Kami sama seperti kebanyakan orang kampung ini, miskin. Kayaknya sekarang Anda bukan orang miskin lagi. Paling tidak bila dibandingkan saya. Ah, saya tahu kemana arah omongan Pak Tarya. Pak Tarya mau bilang saya sudah pantas menikah. Iya. Ya, sebab anu mas. Menikah itu penting. Setidaknya sebagai pengucapan secara lebih tegas kelelakian kita. Pihak kita dinyatakan sebagai lelaki. Karena ada pihak lain yang dinyatakan sebagai perempuan. Begitu ya mas. Atau begini saja pak. Menikah itu penting agar semua organ tubuh kita berfungsi. Sejalan dengan maksud penciptaannya. Iya kan? Nah. Pak Tarya dan Kabul sama-sama tertawa. Menonaktifkan salah satu organ tubuh sama dengan menyanyiakan pemberian alam. Itu kasian. Guru Pak Tarya. Lalu dia tersenyum karena ingat dirinya yang sudah lama impoten. Juga sebenarnya merepotkan tanggap Kabul. Tapi entahlah. Atau bagi saya masalahnya mungkin hanya soal waktu. Kalau memang belum waktunya dapat jodoh. Ya mau apa? Ya mau apa? Pertanyaan itu menggantung. Pak Tarya hanya menanggapinya dengan tawaringan. Kemudian sambil melambahkan tangan. Pemancing tua itu meneruskan perjalanan pulang. Kabul pun berjalan menuju bangunan bedeng tak jauh dari proyek itu. Di sana ada kamar berdinding triplex dengan kelengkapan yang lumayan memadai. Tempat tidur, lemari, televisi, kamar mandi. Kamar sebelahnya adalah ruang kerja sederhana. Namun cukup luas karena disitulah administrasi proyek diselenggarakan. Wati yang disodorkan tokoh setempat. Bekerja sebagai penulis kantor proyek itu. Sama seperti jagoan kampung dan pensiunan tentara yang direkrut jadi satpam. Juga tukang batu dan kuli-kuli lokal. Wati diterima dalam rangka pemberdayaan tenaga setempat untuk menekan dampak sosial negatif proyek. Tapi menerima Wati memang tidak salah. Pendidikannya lebih dari cukup bila dibandingkan tugas yang hanya urusan administrasi ringan. Wati pernah mengadu untung ke Jakarta. Namun selama setahun mencari pekerjaan yang didapat hanyalah peluang kerja di pabrik. Padahal dia berpendidikan sarjana muda, kesekretariatan, dan bisa mengoperasikan komputer. Jadilah Wati pulang kampung mengurus administrasi proyek sambil katanya menunggu peluang pekerjaan yang lebih baik. Atau menerima Wati juga tidak salah. Karena ternyata dia berhasil menghadirkan keperempuanan. Dalam lingkaran proyek yang terasa sangat lelaki. Pelaksana, mandor, kuli, mesin molen, generator, batu kali, godam, pipa-pipa, paku bumi, sampai besi beton. Semua terasa keras dan kasar mewakili kelelakian. Maka kehadiran Wati di proyek itu seakan menjadi penyeimbang bagi neraca yang miring. Atau pengisi ruang kosong dalam dunia lelaki yang senyatanya membutuhkan mitra jenisnya. Maka lihatlah para kuli dan tukang ketika mereka melihat Wati datang dengan motor bebeknya. Mata mereka menyipit, tapi lebih bercahaya. Dan bagi yang beruntung di Sapa Wati, mereka cengar-cengir, tapi dengan hati berdebar. Wati yang periang memang biasa menyapa siapa saja dengan bahasa dan senyum yang sama hangatnya. Gayanya seperti anak usia 16, padahal usia Wati sudah 23. Hampir semua orang proyek meyakini Wati sudah punya pacar. Alasan mereka sederhana. Gadis menarik Wati pasti memikat banyak pemuda. Atau seperti kata orang, apa saja yang terbaik selalu sudah ada pemesannya. Kabul juga senang ada Wati di proyek itu. Berbicara dengan Wati terasa menjadi selingan yang enak. Karena sehari-hari terlalu banyak omongan dengan ratusan lelaki. Suara Wati yang riang seperti gadis kecil bisa menjadi penawar bagi kerasnya teriakan para mandor. Atau suara benturan godam yang memecah batu kali. Atau bunyi mesin molen yang datar dan amat menjemukan. Dan suatu hari ketika motor bebek Wati mogok, Kabul mengantarnya pulang dengan jeep proyek. Atau mereka sering berdua makan siang di warung maksume. Lalu dari mulut maksume yang menyinyir pula, berawal omongan bahwa Wati dan Kabul adalah pasangan yang serasi. Malah anak-anak muda sudah bisa menirukan istilah para bintang film. Cinlok, cinta lokasi. Tapi Kabul tak pernah menanggapinya serius omongan itu. Dia merasa Wati adalah teman biasa. Anggapan itu terasa benar. Sebab ternyata misalnya, Kabul tak pernah menunggu-nunggu kedatangan gadis itu di kantor proyek pada pagi hari. Kabul juga merasa tak ada yang kurang di sekitarnya ketika Wati tidak masuk. Repotnya, omongan yang berawal dari mulut maksume itu terus berkembang. Maka mandor atau tukang-tukang batu berhenti mempercakapkan Wati bila Kabul mendekat. Malah akhirnya Patarya ikut terimbas oleh rumor cinta lokasi itu. Tanpa terasa proyek sudah berjalan tiga bulan. Namun karena dimulai ketika hujan masih sering turun, polum pengerjaan yang dicapai berada di bawah target menghadapi kenyataan ini, Kabul sering uring-uringan, jengkel karena hambatan ini, sesungguhnya bisa dihindari bila pemerintah sebagai pemilik proyek dan para politikus tidak terlalu banyak campur tangan dalam tingkat pelaksanaan. Dan campur tangan itu ternyata tidak terbatas pada penentuan awal pekerjaan yang menyalahi rekomendasi para perancang. Tapi masuk juga ke hal-hal lain. Proyek ini yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri dan akan menjadi beban masyarakat. Mereka anggap sebagai milik pribadi. Kabul tahu bagaimana bendahara proyek wajib mengeluarkan dana untuk kegiatan partai golongan penguasa. Kendaraan-kendaraan proyek wajib ikut meramaikan perayaan hut golongan itu. Malah pernah terjadi pelaksanaan proyek diminta mengeraskan jalan yang menuju rumah ketua partai golongan karena tokoh itu akan punya hajat. Bukan hanya mengeraskan jalan, melainkan juga memasang tarub. Belum lagi dengan oknum sipil maupun militer, juga oknum-oknum anggota DPRD yang suka minta uang saku kepada bendahara proyek kalau mereka mau pelesir ke luar daerah. dan ternyata orang-orang kampung pun ikut-ikutan nakal. Bila mereka hanya minta ikut memakai kayu-kayu bekas atau meminjam generator cadangan untuk keperluan perhelatan masih wajar. Tapi kenakalan mereka bisa lebih jauh. Mungkin karena tahu banyak periai yang niwung barang, uang, atau fasilitas proyek. Mereka pun tak mau ketinggalan. Selain menyuapi kuli untuk mendapatkan semen, paku, atau kawat rancang, mereka juga sering meminta besi-besi potongan, kata mereka, untuk membuat linggis. Mandor yang mencatat penerimaan material pun pandai bermain. Dia bisa bermain dengan menambah angka jumlah pasir atau batu kali yang masuk. Truk yang masuk 10 kali bisa dicatat menjadi 15 kali. Dan untuk kecurangan itu, dia menerima suap dari para sopir. Namun menghadapi semua tingkat kebocoran itu, Insinyur Dalkijo, yaitu atasan Kabul, seperti tak menanggung beban apapun. Suatu ketika bersama-sama berada di rumah makan, Kabul mengeluh atas tingginya angka kebocoran yang berarti beban tambahan cukup besar yang harus dipikul oleh anggaran proyek. Ahdi, kamu ini seperti hidup di awang-awang. Pijaklah bumi dan lihatlah sekeliling. Seperti sudah pernah kukatakan, orang-orang proyek seperti kita harus pandai-pandai bermain. Maksud Pak Dal? Ya, beberapa kali harus saya katakan, seperti proyek yang kita kerjakan sebelum ini, semuanya selalu bermula dari permainan. Di tingkat lelang pekerjaan, kita harus bermain. Kalau tidak, kita tidak akan dapat proyek. Dan anggaran yang turunnya diatur pertermin, baru kita peroleh bila kita tahu cara bermain. Kalau tidak, kita pun tak akan dapat uang meski sudah menang lelang. Ah, kamu sudah tahu semua. Aku bosan mengulangnya. Makannya dikabul. Lebih baik bersikap seperti saya sajalah. Ikuti lenggam serta permainan yang ada dan sahabatlah keuntungan. Bila perlu, kita jadi cowboy. Hehehe. Entahlah, kata cowboy, membuat Kabul sungguh-sungguh tersenyum. Memang, bila datang ke proyek, Dal Kijo selalu memakai topi wall merek Stetson. Dan memakainya dengan meniru gaya cowboy yang sering muncul di bioskop tahun 60-an. Di atas sadel sepeda motor besar yang selalu dikendarainya ke proyek. Dal Kijo pun mengusahkan gayanya mirip para penunggang kuda dari Texas. Agaknya kekoboyan memang sudah merasuk ke dalam hidup pemimpin proyek ini. Eh, di Kabul, sambung Dal Kijo. Saya tahu dalam perhitungan yang wajar, keuntungan kita dari proyek-proyek yang kita kerjakan adalah nol atau malah minus. Tapi ya itu tadi. Kalau kita bisa bermain, nyatanya perusahaan kita masih jalan. Bisa menggaji karyawan, termasuk di Kabul sendiri. Dan saya, hehehe, bisa ganti Herli Davidson. Model terbaru setiap selesai mengerjakan satu proyek. Rekening pun bertambah. Jadi, apalagi? Dal Kijo tertawa. Demi bahasa-basi Kabul juga ikut tertawa. Tapi hatinya tidak. Hati Kabul kini terkesan akan kata main atau permainan yang beberapa kali diucapkan Dal Kijo. Apa yang dimaksud dengan kosa kata ini? Kabul sudah sepenuhnya mengerti. Permainan di lelang pekerjaan, bahkan pada tingkat prakualifikasi, artinya keterampilan melobi oknum-oknum terkait untuk diajak berkong-kali-kong tahu sama tahu atau apalah namanya harga suatu lobi bisa berupa apa saja uang, tiket ke Hongkong, atau perempuan. Sedangkan, bermain pada soal termin adalah tawar-menawar tentang beberapa persen bagian pejabat yang terkait agar dia bisa memberikan dana anggaran proyek untuk termin bersangkutan. Dan karena biaya proyek terkikis demikian banyak, permainan pun harus terjadi lagi dalam pengadaan barang. Pada tingkat ini, permainan berarti memanipulasi kualitas dan kuantitas barang yang dibeli untuk keperluan proyek. Sebagai insinyur, Kabul tahu betul dampak semua permainan ini. Mutu bangunan menjadi taruhan. Padahal, bila mutu bangunan dipermainkan, masyarakatlah yang pasti akan menanggung akibat buruknya. Dan bagi Kabul, hal ini adalah pengkhianatan terhadap derajat keinsinyurannya. Namun, Kabul merasa tak bisa berbuat apa-apa karena permainan itu terasa sudah menjadi kewajaran dan menggejala di mana-mana. Sampai masyarakat sekitar proyek pun ikut melakukannya. Bahkan pelaksana seperti Dalkijo sudah terbiasa menerima semua bentuk permainan itu tanpa keluhan apa-apa atau malah memanfaatkannya. Di Kabul sambung Dalkijo. Saya tahu di Kabul mantan aktivis. Biasakan yang namanya aktivis punya idealisme yang kolot. Tapi setelah bekerja seperti ini, di Kabul harus tunuk kepada kenyataan. Sedikitnya pragmatislah agar kita tidak konyol seperti Don Kisot. Kabul menegahkan kepala mau bicara tapi tidak jadi. Maksud saya begini. mari bicara mulai dari nama kita. Nama saya Dalkijo dari Blora. Nama sampean Kabul dari Gombang. Nah, melihat nama kita tahu dari lapisan masyarakat mana kita berasal. Taruhlah kita sama-sama anak petani miskin. Betul. Kabul tersenyum persis. Entahlah sampean tapi kemiskinan yang disandang kedua orang tua saya ke atas sudah berlangsung sekian generasi. Untung emak saya penjual jamu genong begitu tabah dan tekun mengumpulkan uang dari sen ke sen untuk membiayai sekolah sampai saya lulus insinyur. Ini apa namanya kalau bukan keajaiban atau entahlah yang jelas sekarang saya ada pada posisi bisa memutus rantai panjang kemiskinan yang melilit kami. Saya kini punya kemampuan untuk membalas dendam terhadap kemiskinan yang begitu lama menyengsarakan kami. Saya sudah melakukan apa yang dibilang orang sebagai tobat melarat selamat tinggal nasi tiwul tikar pandan atau rumah berlantai tanah dan beratap rendah karena bicara dengan emborsi tinggi dan kijot agak terengah. Di Kabul karena sudah tobat melarat lihatlah saya tak mau pakai sepatu kalau bukan yang asli dari merek terkenal juga baju dan celana bahkan celana dalam soal makan apalagi saya tak sudi seperti sampean makan di warung maksumeh di proyek itu anak-anak saya semua belajar di sekolah favorit bersama anak-anak Cina dan anak pejabat. Kamar mereka mirip kamar anak remaja Amerika soal kemampuan anak tidak penting karena ternyata bisa diganti dengan duit. Istri saya di Kabul tahu sendirilah. Pokoknya saya tidak sudi lagi berdekat-dekatan dengan apa saja yang berbau kemelaratan. Ceramah panjang Dalkijot yang membuat beberapa pengunjung rumah makan itu menoleh agaknya belum akan berakhir agaknya juga Dalkijot memang benar-benar menyimpan dendam yang berat terhadap hantu yang bernama kemiskinan yang mencengkram dia di masa kanak-kanak. Jadi di Kabul bagi saya hanya sikap pragmatis lah yang bisa menghentikan sejarah panjang kemiskinan keluarga saya dan dari sini saya bisa bilang mau apa di Kabul dengan idealisme yang sampean kukuhi. Ah saya bisa mengira-ngira Samung Dalkijot karena Kabul hanya tersenyum kecut. Ya saya bisa mengira-ngira mantan aktivis seperti di Kabul tentu menghendaki perubahan besar di berbagai bidang. Korupsi dalam berbagai bentuk dan manifestasinya harus dihilangkan. Pemerintah mesti cakap berwibawa dan terpercaya. Lembaga legislatif harus selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Pokoknya demokrasi harus benar-benar tegak. Dengan demikian cita-cita membangun kehidupan bersama yang adil dan makmur bisa menjadi kenyataan terus dan terus. Ya, ya dan dalam kaitan dengan proyek ini lelang harus dilakukan dengan sejujurnya dan sebersih mungkin. Anggaran harus 100% dibelanjakan untuk kepentingan proyek sehingga mutunya memenuhi persyaratan objektif. Nah itu bagus. Cowboy seperti saya juga bisa bilang itu bagus. Del Kijo berhenti untuk menghirup jus apelnya menjilat-jilat bibir dengan gaya Cowboy lalu ceramah lagi. Namun kapan hal sangat besar dan ideal itu bisa terwujudkan? Mungkin kondisi yang menurut kabul ideal itu baru bisa terwujud pada masa cucu atau cicit saya. Nah sambil menunggu saat itu datang apa salahnya saya jalani hidup ini dengan mengembangkan sikap realistis. Dan itu tadi kalau saat ini saya dalam posisi bisa mengubur semua sejarah kemiskinan keluarga mengapa hal itu tidak secepatnya dan sepuas-puasnya saya lakukan. Sampai sedemikian jauh Kabul bungkam bukan apa-apa dia hanya enggan beradu kata dengan atasan di tempat yang kurang pantas pula. Lihat hampir semua pengunjung rumah makan itu memandang ke arah meja Kabul dan Dal Kijo yang punya posisi membelakang memutar punggung wajah mereka memperlihatkan perasaan yang berbeda-beda ada yang tampak serius tapi ada pula yang tampak sebal untungnya Dal Kijo tanggap atas situasi yang gaguh itu jadi sang koboy segera menenggak habis justapelnya Kabul bangkit dan berjalan ke arah kasir Dal Kijo juga bangkit dan langsung keluar menuju mobilnya jeep baru yang dirancang orang Jepang untuk menampilkan kebanggaan manajer proyek sementara Kabul mengendarai mobil sendiri jeep dari jenis yang sama namun jauh lebih tua kedua orang proyek itu berpisah Dal Kijo entah kemana namun Kabul punya tujuan pasti ke lokasi proyek 20 km ke arah selatan kota berkendara seorang diri Kabul sering menggaruk-garuk kepala pengakuan Dal Kijo mengesankan Kabul memang sudah tahu gaya hidup atasan dan keluarganya itu pragmatik jor-joran hidup harus dinikmati atau mencari nikmat dalam hidup ah itu jalan yang dipilih koboy Dal Kijo itu urusan dia namun masalahnya dalam ceramah tadi Dal Kijo secara tak langsung menyindir jalan lain yang secara sadar sudah dipilihnya yakni jalan hidup yang tidak menaruh dendam terhadap kemiskinan yang dialaminya pada masa lalu bagi Kabul kemiskinan memang harus dihilangkan namun tidak harus dengan dendam pribadi dan karena kemiskinan terkait erat dengan struktur maupun kultur masyarakat menghilangkannya harus melibatkan semua orang dalam semangat setiakawan yang tinggi dengan demikian jalan sangat egoistis yang ditempuh Dal Kijo terasa menyimpang atau entahlah karena bayangan koboy Dal Kijo mendadak lenyap dari ingatan Kabul sebagai gantinya muncul satu-satu bayangan teman-teman Kabul pada masa anak-anak Narsun anak yang tinggi kurus itu dulu sangat pandai membuat dan bermain gangsing sekarang dia jadi kuli pembuat batu bata punya anak lima semua semua kurus dan mungkin cacingan Karji dulu paling cepat bila bermain kasti kini dia di Lampung dan Konon pergi ke sana hanya untuk memboyong kemalaratan Rasmin dulu paling malas diajak bermain apa saja karena tak pernah makan pagi atau makan malam tapi Rasmin lumayan kini dia jadi penjual kambing dan bisa membeli sawah Sawinah ah dulu dia gemuk dan suka bergabung dengan anak lelaki bermain petak umpet aku sering mencubit punggungnya karena gemas atau karena aku lelaki dan dia perempuan kini dia jadi seperti nenek kurus dan setiap hari menunggu warungnya Rismati dan Satim ah ini anak yang paling nakal dia suka kencing dari atas pohon dan selalu berteriak meminta kami melihatnya yak melihat tali air panjang yang mengucur dari kemaluan yang belum disunat jatuh memercik ke tanah tapi Satim sering kelewatan dia pernah berak dari atas pohon dan bisa kami disuruh melihatnya sayang sebagian berak menimpa batang yang dipanjatnya kotoran setengah cair itu melumuri bagian yang tidak boleh tidak harus diperasotinya sendiri bila Satim turun tontonan yang mungkin sangat jorok namun bagi anak-anak kampung kami hal itu bisa menjadi bahan gelaktawa yang amat meriah ya Satim harus turun dari atas pohon dengan perut kaki dan tangan yang berlepotan beraknya sendiri setelah dewasa Satim menjadi penyadap nira usianya baru 25 ketika dia jatuh dari atas pohon kelapa dan langsung meninggal kini keempat anaknya yatim dan sungguh tak terurus kabul kembali menggaruk-garuk kepala dan guguk karena jeep yang sedang dikendarainya menyimpang hampir tak terkendalis setelah tenang bayangan dal kijo muncul lagi kau yang telah bertalak tiga dengan apapun yang berbau kemiskinan bisa melupakan teman-teman sekampung yang masih mewarisi kemelaratan tapi sejujurnya aku tak bisa melupakan narsun Karji Sawina Sartim dan anak-anak mereka kabul memang tidak bisa melupakan teman-teman bermain di kampung yang belum beranjak dari kemelaratan juga orang lain seperti mereka yang ada dimana-mana namun betul kabul sendiri sering berpikir apa mereka cukup dikasihani dan disetiakawani dalam bentuk kenang-kenangan romantis bahkan apakah keadaan mereka akan bertambah baik bila mereka disumbang beras ketika kebanjiran disumbang air ketika terpanggang di musim kemarau atau diberi obat gratis ketika ada wabah muntaber kerja kreatif seperti itu tak lebih dari kembang gula yang hanya manis sesat dan tak akan mengatasi masalah apalagi bila tindakan karitatif itu dicampur dengan niat cari untung maka jangan salahkan mereka yang menuduh pelaku tindakan semacam itu sesungguhnya sedang memperdagangkan kemiskinan Kabul gagap lagi kali ini karena jeepnya disalib terlalu ketat oleh bis besar gelombang udara yang ditimbulkan laju bis tersebut membuat jeep Kabul terasa oleng Kabul menggoyong-goyongkan kepala agar ketenangannya pulih apalagi dia harus meninggalkan jalan raya provinsi masuk jalan kabupaten yang lurus menuju proyek jalan ini agak lenggang angin menerobos masuk lewat jendela kaca yang setengah terbuka dan Kabul kembali teringat pada Dal Kijot serta pembicaraan di rumah makan tadi aku insinyur aku tak bisa menguraikan dengan baik hubungan antara kejujuran dan kesungguhan dalam pembangunan proyek ini dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin apakah yang pertama merupakan manifestasi yang kedua apakah kejujuran dan kesungguhan sejatinya adalah perkara biasa bagi masyarakat berbudaya dan harus dipilih karena keduanya hal yang niscaya untuk menghasilkan kemaslahatan bersama mungkin atau entahlah yang jelas bagiku kecurangan besar maupun kecil yang terjadi di proyek ini pasti akan mengurangi tingkat kesungguhan bahkan mengkhianati tujuan dasarnya dan hatiku tak bisa menerimanya lalu apakah kejujuran yang sering diminta dibuktikan dengan kesehajaan sama dengan mempertahankan kemelaratan ah tidak pasti tidak banyak orang yang memilih cara hidup bersahaja dan mereka sangat kaya akan rasa kaya atau hati dan jiwa mereka memang benar-benar kaya dan kau dalkijo yang begitu membenci kemiskinan dengan cara hidup jorjoran tak peduli dari mana ungkosnya apakah kau punya rasa kaya jangan-jangan kau membenci kemiskinan sementara hati dan jiwamu memang benar-benar melarat Kabul menegur dirinya sendiri yang terlalu jauh mencampuri urusan orang lain atau tak mengapa karena dalkijo telah menyebut Kabul dengan keluguannya sebagai don kisot yakni orang yang terbuai mimpi menjadi pahlawan besar namun pada kenyataannya dia dimana-mana hanya melakukan perbuatan konyol yang menggelikan anehnya Kabul ingin bergeming meski hari ini dia mendapat sebutan baru don kisot atau karena yakin dirinya adalah Kabul yang dalam makna apapun bukan don kisot kesatria konyol dari laman ca itu jip itu berhenti di bawah pohon mangga di halaman kantor proyek setelah mesin mobil dimatikan Kabul merasakan keadaan yang lenggang tukang dan kuli-kuli batu tak kelihatan mesin molan berhenti pekerjaan perancangan besi sepi bunyi godam pembelah batu kali ini tak terdengar Kabul melihat jam tangan pukul 11 mengapa pekerjaan berhenti